Kemudian saya membuat wayang beling Nah, apa itu wayang beling? Wayang beling itu adalah wayang Tapi yang dibahasakan sedemikian rupa Sehingga mudah-mudahan dia akan Lebih mudah anak-anak muda untuk menyenangi wayang Jadi salah satu yang pertama itu adalah rasionalisasi wayang Rasionalisasi wayang itu mencoba merasionalkan setting Setting wayang itu dengan setting yang bisa dimengerti Kemudian yang kedua, wayang beling bisa juga dijadikan media humor Jadi wayang yang dengan sekenario, dengan cerita-cerita yang berisi humor Nah, kemudian juga wayang juga bisa diberi misi-misi Jadi misalnya untuk menerukan perilaku politik Dan sebagainya itu bisa di situ Nah, kemudian suatu saat saya ketemu Pak Nato Sabdo Pak Nato Sabdo katanya begini Ini wayang ngarep buat apa ke Nah, jadi itu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara wancara dengan Pak Babang Sadono Sudah masuk episode ke-11 Lagi-lagi akan membahas mengenai buku 60 tahun Babang Sadono Edis junior yang terbit tahun 2017 Saat ini kami akan membahas halaman 194 Itu Bapak Sumar Bagyo Pemeran Gareng Ngesti Pandowo Beliau menulis sebagai berikut Yang saya tahu Selain kenal dengan ayah saya Pak Marno Sabdo Babang Sadono juga sangat dekat dengan senior Ngesti Pandowo Kinarto Sabdo dan Kusni Almarhum Bahkan Pak Babang Sadono pernah menulis Pak Narto Sebagai tokoh tahun edisi Minggu Suara Merdeka Dengan judul Narto Sabdo Dalam Kesayangan Saking dekatnya dengan Pak Kusni Yang pernah menjadi sutradara di Ngesti Beliau bahkan mau menari ketika Pak Babang Sadono menikah dengan Bu Restu Lanjari Bu Restu kebetulan juga pernah berlatih menari Di bawah bimbingan Pak Kusni Bahkan Pak Babang Sadono dan Bu Restu Pernah ikut main wayang orang di Ngesti Pandowo Nah ini Pertama-tama ini Pak Sumar Bagio itu Siapa Pak? Ini yang gareng Semarang itu kah? Atau gareng ST ya Pak? Yang mana? Ya jadi Pak Sumar Bagio ini Gareng ST ya Yang kemudian Terlebih populer dengan gareng Semarang Karena kemudian ada gareng Salatiga Atau gareng Sukoharjo Atau gareng gitu ya Tetapi memang Saya kenal udah lama Dan saya juga Pernah mengalami ketika Gareng Isti Pandowo itu Bapaknya Pak Sumar Bagio itu Jadi Pak Marmo Sabdo itu Ayahnya Pak gareng sekarang itu Dulu juga jadi gareng Jadi luar biasa Jadi kalau gareng juga Meneruskan gareng ayahnya Nah sekarang persoalannya Kamu nanti mau meneruskan Seperti Pak Raja ini Mau meneruskan Sebagai apa? Pak mau sebagai wartawan Atau sebagai politisi Atau sebagai dosen Sebagai guru Atau yang lain Silahkan Gak ada masalah Tetapi Pengalaman kan begitu Banyak yang Anaknya Pak SBI Juga jadi tentara Memang benar Siapa yang dikemukakan oleh Mas Sumar Bagio ini Ini bahwa Begitu saya masuk Semarang Waktu itu kan Memang Apa namanya ya Saya kan Menyadari betul Bahwa saya Harus Merintis karir Di Sebagai wartawan Disuara Merdeka Ya Nah kemudian saya harus Mencari peluang Nah inilah yang juga Pelajaran Nanti Raja Kalau sudah mulai berkarir Itu kan bidang macam-macam Ya Jadi yang membidangi Politik Sudah ada Yang suka ke Olahraga Sudah banyak Yang Apa Kriminal Bahkan itu juga Sudah ada orangnya Di situ Nah maka Saya mencari Kelihatannya Yang agak kurang ini Kesenia Nah Walaupun saya Belajarnya di fakultas hukum Karena saya melihat Peluang itu Dan saya pernah Merasa punya Apa ya Punya Emosi Atau punya Minat Di bidang itu Maka Saya Langsung Secara tidak Usah diperintah Saya masuk ke situ Nah antara lain Kalau masuk Semarang Ya Ya Mesti harus ngerti Ngesti Pandowo Karena apalagi Pada waktu itu Itu mungkin Sisa-sisa Terakhir Kejayaan Ngesti Itu masih terlihat Pada waktu itu Masih ada gedung Yang besar sekali Jalan Pemuda Itu ya Apa yang Di dekat dulu Terkenal gedung Gris Yang sekarang Jadi Paragon Itu dulu Ngesti Pandowo Di situ Pak Narto Sabdo Sudah menjadi Dalang yang sangat Terkenal Maka saya Kemudian Masuk itu Nah sebenarnya Kalau Pak Narto Sabdo Sendiri Itu Dari jauh Saya sudah Sudah Kenal Sejak SD Karena Sejak saya SD Itu sudah Waktu itu Tidak nonton Tapi mendengarkan Di radio Jadi hanya Medianya cuma radio Jadi mendengarkan Di radio Radio itu pun Cuma satu radio Di Apa Di Tempat Tinggal Kami itu Itu yang Yang punya adalah Mbah Yoso Di Harjo itu Padahal Mbah Yoso itu Suka seneng payang Itulah repotnya Jadi kalau Mau mendengarkan Bisa Mencari-cari Kesempatan Supaya bisa Mendengarkan Agak serius Agak lama Tetapi Saya beruntung Pada waktu Saya Apa Mungkin masih SD Kalau Ada orang Punya Apa ya Punya Kerja lah Di desa itu Bukan punya kerja Misalnya Sepasaran Bayi Kalau bayi lahir Kemudian apa ya Namanya itu Kalau mau dipotong Pusernya itu Itu kan ada Orang yang Tirakatan Yang Melek-melek Gitu loh Lelean Itu kalau Pas malem minggu Itu biasanya Mereka Meminta Keluarga kami itu Membawakan radio Di situ Nah Biasanya yang Pengen didengarkan Wayang Jadi Orang Indonesia Belum ada yang punya radio Nah Kita Biasanya Nyetel itu Kita mendengarkan Arta Sabtu Karena itu Saya Mengikuti Arta Sabtu itu Sejak awal Mungkin yang Orang banyak Gak tahu Apalagi raja Mungkin gak tahu Bahwa Arta Sabtu itu Mendalang sambil nyuling Jadi Saya tahunya Cuma dari Mendengarkan itu Jadi Misalnya Petro Gitu ya Itu Nyuling Petronya itu Nyuling Jadi Sambil Itu Sambil Main musik Pak Arta Sabtu Nah Itu maka Ketika Kemudian Ketemu di Semarang Ya Saya senang sekali Apalagi Kemudian Saya ditugasi Waktu itu Setiap tahun Suara Merdeka Kelihatannya Punya tradisi Untuk Mengangkat Seorang tokoh Menjadi Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Man of the Year Itu kan ada Kalau majalah Men of the Year Kalau tidak salah Mungkin Pak Jokowi Pernah Jadi cover Depan Men of the Year Majalah yang Internasional Suara Merdeka Punya Nah pada waktu itu Berarti Tahun 78 Menjelang 79 Saya Dari Suara Merdeka Itu Men of the Year Sebenarnya adalah Natosabjo Dan saya yang ditugasi Untuk wawancara Nah jadi Itu waktu Bede Di halaman Depan Saya ketemu Nah karena itu Kemudian Menjadi dekat Menjadi dekat Sering nonton Beliau Pentas Kalau pas di Semarang Ada acara itu Nonton Dulu masih ada Gor yang besar Di Sumpang 5 itu Pak Natosabjo Pernah pentas Di situ juga Jadi sempat Nonton Nah Kemudian Di selah Selah pentas-pentasnya itu Pak Natosabjo itu Masih sering Ke Ngesti Pandowo Jadi Sudah enggak main Beliau cuma Cuma Apa ya Menungguin Memberi semangat Gitu ya Karena Beliau adalah orang Yang berkarir Dari Ngesti Pandowo Jadi Beliau Beliau sebenarnya Tidak pernah main Sebagai wayang Tetapi Sebagai Apa Pengrawit Terutama Kendang Ketika zaman Beliau itu Dikenal Kendang Sembilan Bisa Ya Kendangnya Sembilan Kalau dia main Kendang itu Kendangnya banyak Jadi Itu mendiri ciri khas Yang enggak bisa Diteruskan oleh Yang lain Nah Keistimewaan Beliau lagi Selain Apa itu Pengrawit Yang luar biasa Beliau juga Pengarang lagu Yang sangat luar biasa Sangat populer Lagu-lagunya Sangat kreatif Sehingga jumlahnya Sangat banyak Jadi misalnya Kalau Raja Laku Perawan Kalau orang Mengatakan Perahu layar Itu judulnya Perawan Itu Nato Sabdo Kalau Apa Gampang suling Itu judulnya Kan suara suling Itu sebenarnya Itu Nato Sabdo Juga Jadi artinya Banyak lagu-lagu Yang bagi masyarakat Itu sudah Enggak Asing lagi Itu kehebatan Nato Sabdo Di situ Maka Banyak orang Yang sangat Panatif Dengan beli itu Misalnya Kalau sekarang Mungkin Sudah berbeda ya Kita bisa melihat Dari Youtube Sayang sekali Kan Youtube-nya Pak Nato Itu yang Visual kan sedikit Karena zaman dulu Kan tidak Tidak terlalu banyak Sehingga Yang Banyak itu Audio Kalau zaman dulu Ada kaset-kaset Sekarang Ada VCD-VCD Itu Bisa Tetapi juga Hanya audio Inilah yang Peran Pak Nato Sabdo Yang sangat Luar biasa Saya Saya sering Saya Sering Bahawancara Dengan Beliau Nah Kemudian Ada satu Kenangan Yang bagi saya Yang Yang Mungkin Agak Agak nakal Jadi begini Saya Waktu itu Apa Ditugasi Menjadi Redaktur Sastra Budaya Jadi Suara Merdeka Itu Mempunyai Edisi Minggu Namanya Minggu Ini Nah Itu Mula-mula Terbit 12 halaman Kemudian Jadi 16 halaman Kalau tidak Salah Nah Ketika Menjadi 16 halaman Itu Saya Diberi Dua Halaman Nah Satu Halaman Itu Saya Apa Pakai Untuk Halaman Sastra Jadi Itu Yang Ada Cerita Pendek Ada Sajak Sajak Ada Ese Artikel Artikel Sastra Nah Saya Waktu itu Bingung Untuk Mengisi Halaman Kedua Ini Artinya Dua Halaman Nah Disitu Kebudayaan Kesenian Tapi Musik Tidak Ada Tidak Bisa Karena Musik Ada Rubrik Sendiri Rubrik Musik Itu Ada Jadi Berarti Harus Saya Kasih Rubrik Kebudayaan Nah Saya Berfikir Supaya Meringankan Tugas Saya Saya Harus Rubrik Tetap Jadi Kalau Misalnya Di halaman Sastra Itu Ada Rubrik Tetap Cerita Pendek Dan Puisi Ini Rubrik Budaya Ini Apa Yang Meringankan Tugas Saya Artinya Tidak Setiap Minggu Langsung Mikir Itu Kan Merencanakan Setiap Minggu Itu Kan Juga Tidak Mudah Nah Kemudian Saya Mikir Saya Kemudian Melahirkan Apa Yang Disebut Dulu Wayang Beling Mungkin Pernah Mendengar Itu Wayang Beling Karena Waktu Itu Saya Menggunakan Apa Ada Seorang Sastrawan Yang Agak Kreatif Itu Agak Nakal Namanya Remi Siladu Itu Membuat Puisi Namanya Puisi Beling Kemudian Saya Membuat Wayang Beling Apa Itu Wayang Beling Wayang Beling Itu Adalah Wayang Tapi Yang Dibahasakan Sedemikian Rupa Sehingga Mudah Mudah Dia Akan Apa Lebih Mudah Anak-anak Muda Untuk Menyenangi Wayang Jadi Salah Satu Yang Pertama Itu Adalah Rasionalisasi Wayang Rasionalisasi Wayang Itu Mencoba Merasionalkan Setting Setting Wayang Itu Dengan Setting Yang Bisa Dimengerti Kemudian Yang Kedua Wayang Beling Bisa Juga Dijadikan Media Humor Jadi Wayang Yang Apa Dengan Sekenario Dengan Cerita-cerita Yang Apa Berisi Humor Kemudian Wayang Juga Bisa Diberi Misi-misi Jadi Misalnya Untuk Menerukan Perilaku Politik Dan sebagainya Itu Itu bisa Disitu Nah Kemudian Suatu saat Saya ketemu Pak Nato Sabdo Pak Nato Sabdo Katanya Dibini Iki Wayang Ngaram Bu Apa Oke Nah Jadi Itu Artinya Wayang Ini Mau Kamu Apakan Karena Dia Juga Membaca Kayak Wayang Meling Itu Nah Wayang Meling Itu Yang Nulis Banyak Yang Nulis Bukan Hanya Saya Jadi Artinya Mengundang Banyak Orang Pada Menulis Yang Meringankan Beban Saya Jadi Setiap Minggu Ada Ini Macem-macem Pulisannya Jadi Ada Yang Ya Pemahaman Wayangnya Agak Kurang Juga Ada Ada Yang Ada Yang Bagus Ada Yang Cara Menyusun Ceritanya Itu Bagus Juga Ada Dan Sebagainya Pak Narto Keliatannya Merasa Merasa Risih Merasa Gak Nyaman Ada Wayang Meling Nah Waktu itu Saya Cuma Mengatakan Pak Kalau Sekarang Saya Membuat Wayang Meling Itu Apakah Bukan Sejak Dulu Wayang Sudah Meling Nah Pertanyaan Saya Gitu Kok Bisa Gitu Kalau Manggil Saya Nak Bapak Bicaranya Gini Pak Coba Kita Lihat Itu Cakil Itu Meling Loh Pak Karena Cakil Itu Bawa Keris Itu Karena Hanya Di Jawa Itulah Karena Ada Keris Keris Itu Jawa Jadi Berarti Itu Kreasi Orang Jawa Ketika Apa Mengindonesiakan Wayang Kemudian Dikasih Keris Oke Satu Sekarang Pak Saya Mau Tanya Kenapa Narodo Itu Pakai Sepatu Jadi Berarti Itu Ada Budaya Sepatu Yang Masuk Di Wayang Sekarang Pertanyaannya Boleh Enggak Kalau Keris Cakil Saya Ganti Pestol Ya Harus Kan Boleh Sekarang Kita Hidup Di Jaman Seperti Ini Itu Jawaban Saya Saya Tidak Tau Beliau Tetap Kecewa Apa Enggak Tapi Apapun Beliau Tetap Kelihatan Senang Karena Mungkin Juga Tidak Banyak Wartawan Yang Menekuni Masalah Saya Pernah Pergi Sama Beliau Dulu Ada Tokoh Juga Yang Sangat Gigi Memperjuangkan Keseniaan Kemudian Jawa Namanya Pak Setiaji Setiaji Itu Luar Biasa Perjuangannya Jadi Sama Pak Nato Sabtu Pergi Kerembang Waktu Itu Ya Apa Itu Mensosialisasikan Apa Tata Cara Pranoto Coro Ya Gimana Caranya Berbeda Pake Bahasa Jawa Itu Pak Nato Mau Padahal Beliau Sudah Dalang Sudah Sangat Terkenal Masih Punya Idealisme Mau Mengerti Saya Pernah Punya Pengalaman Juga Yang Unik Suatu Saat Ada Pentas Cingg Sipandowo Pas Saya Datang Itu Entah Apa Sebabnya Itu Pemain Ngesti Pandowo Itu Berkelai Jadi Wibutan Kayak Gitu Nah Pern Pak Nato Itu Juga Menengai Mereka Itu Jadi Ngemong Mereka Pemain Pemain Artinya Ini Luar Biasa Jadi Tokoh Ini Bukan Hanya Seniman Yang Dengan Kreativitas Yang Tinggi Tetapi Juga Dedikasinya Itu Keberanianya Untuk Berkorban Idealismenya Untuk tetap Menyokong Mengembangkan Kesenihan Ini Lumayan Jadi Sebenarnya Pak Narto Sabdo Itu Orangnya Seperti Apa Keras Atau Suka Bercanda Bagaimana Pak Bama Mungkin Bisa Menceritakan Beluh Beluh Itu Humoris Tapi Humoris Menurut Saya Humoris Tingkat Tinggi Jadi Kalau Tidak Anu Ketawa Nanti Bisa Terlambat Jadi Pernah Suatu Saat Itu Ngomong Begini Saya Lupa Anunya Itu Apa Yang Dihomongkan Di Depan Jadi Misalnya Ini Kalau Digabung Ini Kalau Anu Ya Ya Dadi Tapi Dadi Tai Jadi Artinya Beluh Itu Juga Apa Ya Berguru Berguru Cuma Saya Tidak Tahu Persis Ketika Beluh Berproses Kalau Menurut Orang Yang Dekat Dengan Beluh Ketika Berproses Beluh Juga Keras Melatih Kalau Anu Itu Juga Keras Tapi Kalau Kita Bertemu Itu Beluh Sangat Welcome Pada Anak-anak Yang Lebih Muda Yang Serius Untuk Menekuni Masalah Wayang Karena Beluh Itu Setelah Jadi Dalam Karena Memang Konsentrasinya Kedalam Jadi Kedalam Orang Itu Beluh Benar-benar Hanya Untuk Apa Namanya Supervisor Bukan Supervisor Kayak Mengabdi Membantu Menguri Itu Kemudian Ini Kembali Ke Awalnya Pak Sumar Bagio Ini Pertama Kali Kenal Pak Sumar Bagio Gimana Temu Dimana Saya Sering Tengah 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 Itu Kan Apa Namanya Ayahnya Meninggal Jadi Meninggal Disitu Kemudian Dia dipaksa Untuk Jadi Gareng Tetapi Sebenarnya Dia memang Pelawak Jadi Saya Pernah Lihat Dia Melawak Tidak Tidak Dalam Konteks Jadi Gareng Jadi Pernah Ada Acara Gitu Dia Dipanggil Nyanyi Malah Dia Pelawak Tapi Nyanyi Lagu Barat Kalau Tidak Salah Memang Dari Awal Sudah Ada Potensinya Ya Bakatnya Itu Penokohan Gareng Itu Tinggal Menyesuaikan Aja Apabila Dengan Pak Khusni Gimana Ceritanya Itu Jadi Sampai Menarik Pak Khusni Luar Biasa Kalau Menurut Saya Karena Di Luar Pak Narkor Sabdo Tokoh Wayang Orang Ngesti Pandowo Yang Paling Lengkap Itu Pak Khusni Karena Itu Guru Tari Narinya Bagus Kemudian Juga Dramaturgi Seni Panggungnya Itu Juga Luar Biasa Pak Khusni Jadi Saya Pernah Nonton Tentasnya Pak Khusni Itu Itu Waktu Itu Kebetulan Bukan Main Mayang Orang Tapi Main Kedokrak Apa Yang Terjadi Begitu Layar Dibuka Itu Panggung Hitam Warnanya Hitam Terus Ada Tokoh Itu Satu Yang Yang Itu Itu Sendirian Jadi Dia Tokoh Tunggal Kayak Apa Itu Main Sendiri Itu Luar Biasa Vokalnya Bagus Kemampuan Apa Musiknya Bagus Dan Yang Kuat Itu Adalah Apa Namanya Background Sejarah Itu Ya Karena Dia Kan Yang Menyusun Cerita-cerita Itu Menurut Saya Luar Biasa Jadi Pak Kusni Itu Aku sempat Ketemu Oh Enggak Jauh Oh Iya Pak Kusni Enggak Sempat Pak Kusni Itu Terakhir-terakhir Sempat Main Sudah Sepuh Itu Ketika Papa Menikah Dengan Mama Itu Belum Main Di Banggung Itu Itu Mungkin Merupakan Hadiah Yang Luar Biasa Karena Disamping Saya Juga Seneng Ngesti Mama Pernah Latihan Juga Di Pando Jadi Kita Dekat Lah Dengan Pak Kusni Nah Jadi Tetapi Pak Kusni Itu Juga Punya Apa Namanya Perhatian Yang Lain Terhadap Kebudayaan Yaitu Terhadap Keris Saya Ingat Persis Pak Kusni Itu Membuat Buku Tentang Keris Nah Di Kepercayaan Orang Yang Percaya Ya Orang Jawa Mengatakan Bahwa Keris Itu Bisa Bahasa Jawanya Ditayuh Ditayuh Itu Didengarkan Jadi Keris Itu Ngomong Apa Itu Itu Bisa Melut Waktu Itu Saya Orang Yang Apa Ya Skepsis Suka Pengen Tahulah Saya Tanya Pak Kusni Apa Bener Sih Ini Bisa Bersih Nah Gini Pak Bambang Sekarang Percayakan Kalau Kaset Itu Bisa Mengeluarkan Waktu Adanya Baru Kaset Belum Di Sidi Kaset Itu Bisa Mengeluarkan Suara Iya Pak Kok Bisa Gimana Itu Kan Ada Pita Yang Diisi Suara Sebelumnya Itu Diisi Suara Jadi Maka Itu Bisa Dikeluarkan Suara Itu Nah Kalau Keris Itu kan Keris Itu kan Logam Yang Membuatnya Itu Berlapis Lapis Kadang-kadang Dipukul Atau Dipajet Pejet Gitu Nah Ini Kalau Yang Keris Yang Punya Isi Katanya Itu Ketika Dibuat Itu Sambil Dilapis Lapisi Itu Itu Diberi Suara Oleh Yang Membuat Jadi Suaranya Itu Disimpan Disitu Sehingga Kalau Orang Yang Pinter Gelombangnya Itu Bisa Ketemu Itu Bisa Dengar Ya Saya Juga Belum Mencoba Tapi Tapi Itulah Jadi Beliau Itu Orang Seorang Yang Saya Kenal Sebagai Orang Yang Ahli Keris Kemudian Saya Pernah Juga Orang Orang Yang Suka Kesenian Apa Itu Kerajinan Keris Itu Kan Selalu Keris Itu Bisa Berdiri Kalau Itu Betul Saya Pernah Nyoba Akibat Saya Juga Mempunyai Banyak Keris Kan Diberi Diberi Marah Marah Saya Dapat Hediah Keris Itu Memang Ada Yang Bisa Diberdirikan Kalau Saya Hanya Meyakini Itu Yang Hebat Membuat Keris Jadi Keseimbangannya Itu Luar Biasa Ketika Diberdirikan Itu Yang Mau Berdiri Walaupun Saya Tidak Pakai Apa Apa Ya Memang Dia Bisa Itulah Jadi Jadi Keris Itu Tidak Sekedar Kerajinan Yang Biasalah Jadi Itu Memang Dikuat Sedemikian Canggih Yang Keris Betulan Kemudian Pak Bambang Ini Apa Kenangan Dengan Ngesti Pandowo Berjuang Lama Sekali Demi Kebangkitan Memperbaiki Jadi Saya Merasa Begini Jadi Layang Orang Itu Bagi Saya Itu Kesenian Yang Paling Khususus Menurut Terima Macem Jadi Mulai Sini Musik Ada Gemelan Kemudian Seni Tarinya Pasti Ada Tari Dan Tari Wayang Orang Itu Tari Yang Lucu Kamu Lihat Kalau Perang Itu Itu Tidak Boleh Ngalur Seperti Ketukra Itu Ada Ada Apa Ya Tata Terima Yang Terima Itu Terima Itu Kemudian Ada Seni 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 Dramanya Ada Dialognya Ada Pembicaraannya Yang Itu Dan Itu Khas Lagi Jadi Ada Penokoannya Itu Casting Tokoh Tokohnya Itu Tidak Bisa Sembarangan Karena Gareng Harus Begitu Semar Harus Begitu Bimo Harus Begitu Rahwono Harus Begitu Itu Kan Tidak Gampang Bukan Hanya Bentuk Tubuhnya Tetapi Suaranya Juga Beda Beda Kalau Ngomong Bimo Tentu Beda Dengan Arjuna Jadi Menurut Saya Ini Kesenian Yang Luar Biasa Belum Lagi Tata Panggung Jadi Kalau Itu Makin Kreatif Makin Panggung Kesenian Tersendiri Itulah Salah Satu Keahirian Pak Khusni Yang Tadi Saya Lupakan Jadi Pak Khusni Itu Ahli Membuat Setting Gambar Layar Layar Itu Keahirian Almarhum Yang Namanya Pak Khusni Nah Karena Itu Maka Saya Merasa Kalau Wayang Kulit Banyak Yang Urus Gampang Bukan Gampang Tapi Banyak Orang Yang Mendorong Melahirkan Wayang Kulit Itu Banyak Yang Ketoprak Walaupun Agak Sulit Menurut Saya Lebih Sederhana Jadi Siapapun Gampang Main Ketoprak Nah Menurut Saya Yang Paling Sulit Adalah Nyes Tipan Dowo Sudah Terlanjur Jadi Icon Kalau Nggak Icon Semarang Juga Jadi Icon Jawa Tengah Jadi Kalau Ini Nggak Dirawat Menurut Saya Kita Sendiri Yang Bodoh Kita Punya Sesuatu Warisan Yang Hebat Tapi Kita Nggak Bisa Ngerawat Saya Sejak Dulu Pengen Tapi Kemampuannya Terbatas Ketika Saya Jadi Anggota Jadi Pemirkan DPRD Jawa Tengah Saya Bantu Itu Bisa Dianggarkan Bantuan Untuk Ngesti Pandu Itu Jadi Ya Itu Yang Paling Hanya Semacam Itu Kemudian Ketika Saya Jadi Anggota DPD Saya Sering Membawa Program Kegiatan Kesitu Itu Itulah Yang Bisa Kita Lakukan Menurut Pak Bambang Keadaan Ngesti Pandowo Sekarang Bagaimana Mungkin Ada Saran Buat Kedepannya Biar Lebih baik Sarankan Tapi Susah Dilarangkan Karena Begini Ngesti Pandowo Nggak Bisa Dpertahankan Dalam Keadaan Semacam Itu Kenapa Nggak Bisa Karena Dia Sebagai Tontonan Bukan Saja Secara Internal Wayang Itu Sendiri Secara Kualitas Tontonan Tontonannya Tidak Bisa Maksimal Apalagi Kalau Dibandingkan Dengan Pesaing-pesaing Alternatif Misalnya Ada Film Ada Youtube Ada Itu Dia Sudah Kalah Di Eksternalnya Kalah Di Internalnya Juga Kalah Kenapa Di Internalnya Kalah Pertama Misalnya Karena Pemain-pemainnya Itu Tadi Pemainnya Susah Itu Kalau kita Pakai Bahasa Marketing Itu Susah Dijual Jadi Misalnya Saya sering Saya Ledek Semar Yang Kurus Nah Tidak Bisa Tapi Persoalannya Bagaimana Kalau Diganti Bisa Tapi Siapa Yang Mau Kesitu Kalau Ini Dikanti Terus Orang-orang Yang Ngesti Pandowo Mau Dikemanakan Ini Suga Persoalan-persoalan Yang Tidak Gampang Nah Kemudian Fasilitas Fasilitas Ya Tidak Mungkin Kalau Ngesti Pandowo Diharapkan Bisa Memfasilitasi Didinya Sendiri Gedungnya Bukan Gedung Akustik Khusus Kesenian Akibatnya Pak Akibatnya Nonton Nggak Enak Sudah Nonton Wayangnya Sulit Audionya Tidak Jelas Sehingga Orang Dengarkan Di Apa Itu Dengarkan Di Panggung Itu Lebih Enak Nonton Youtube Nonton Youtube Lebih Jelas Belum Lagi AC Nggak Bagus Lingkungannya Nah Itulah Macem-macem Yang Menurut Saya Ini Memang Susah Tapi Memang Kalau Itu Semua Diperbaik Juga Belum Tentu Bisa Menarik Pak Maksudnya Kayak Ya Itu Maksud Saya Ini Kalau Teori Marketing Yang pertama Harus Diperbaikan Produknya Memang Masih Ada Masalah Itu Ketika Menjual Ketika Mendistribusikan Itu Masalah Tapi Itu Nanti Bisa Pakar-pakar Pemasaran Yang Kerja Tetapi Yang Produk Inilah Yang Harus Dikerjakan Orang Orang Yang Ahli Kesenian Membutuhkan Ahli Komunikasi Strategi Dan Sebagainya Sekarang Harus Kolaborasi Dengan Televisi Menurut Saya Sekarang Juga Kolaborasi Dengan Youtube Itu Kalau Mau Exist Itulah Masalah Masalah Tapi Siapa Yang Mau Karena Pasti Tidak Akan Mendapat Hasil Ataupun Tidak Akan Dapat Hasil Yang Mungkin Memang Sebagian Besar Orang Orang Itu Lebih Kepada Mengabdi Bukan Sebagai Profesi Enggak Mereka Mengharapkan Juga Kalau Bisa Jadi Profesi Tetapi Enggak Bisa Menolong Dirinya Sendiri Ini Harus Ditolong Dari Luar Jadi Akhirnya Harus Pemerintah Yang Ambil Ambil Poran Jadi Begitulah Untuk Episode Ke Sebelas Ini Saya Cuma Ingin Nambah Sedikit Jadi Sebenarnya Kan Sering Banyak Pejabat Yang Main Dengan Ngesti Pandowo Saya Dulu Juga Pernah Main Jadi Itu Bagus Artinya Untuk Gimik Untuk Menarik Orang Wah Ini Pak Gubernur Main Wah Ini Pak Siapa Main Itu Menarik Untuk Masyarat Tapi Menurut Saya Gak Cukup Hanya Hanya Kayak Begitu Jadi Tadi Harus Membantu Lebih Mendasar Lagi Bagaimana Meremajakan Pemain-Pemainnya Itu Gamalan Yang Di Ngesti Pandowo Sekarang Sudah Menurut saya Jelek Sudah Sudah Begitu Misalnya Kayak Gitu Gedungnya Gimana Siapa Yang Mau Membantu Pemasaran Dan sebagainya Jadi Inilah Yang Menurut saya Enggak Sederhana Tapi Harus Ada Yang Berjuang Jadi Saya Lanjutkan Lagi Begitulah Tadi Pak Bambang Sadono Bercerita Mengenai Bagaimana Sejarah Kinarto Sabdo Dan Ngesti Pandowo Tetap Di channel Bangsa TV Tunggu Episode Selanjutnya Terima Kasih Di Semarang Salah seorang Warga yang aktif Menjadi Pegiat media Baru Atau Youtuber Adalah Bambang Sadono Mantan Anggota DPR RI Periode 2004 2009 Dan Anggota MPR Periode 2014 2019 Sosok yang pernah Malang melintang Di dunia pers ini Aktif membuat Konten edukasi Politik Dan promosi Kebudayaan Yang disiarkan Lewat Kanal Youtubenya Inspirasi Jateng Dan Inspirasi Bangsa Konten yang Ia unggah pun Mendapat respon Positif Dan animo Yang cukup Besar Dari Masyarakat Jawa Tengah Hingga Kini Bambang Sadono Telah Mempublikasikan Lebih dari 50 video Dengan 39 ribu Pengikut Nah Pak Bambang Ini mungkin Boleh diceritakan Sedikit Sudah berkipra Di Youtube Sejak berapa lama Terus kontennya Apa saja Dan apa tujuan Dari konten yang Bapak buat Saya punya Saya punya inspirasi Jawa Tengah Jawa Tengah Itu yang lebih Melayani Masyarakat Jawa Tengah Dalam segala Hal Ada pendidikan Ada kebudayaan Kesenian Dengan dinamika Bayang Kemudian Kita membuat Semacam Festival-festival Yang menampilkan Kesenian Kemunculan Berbagai bentuk New Media Menurut Bambang Sadono Tidak akan membuat Televisi Ditinggalkan Penonton